Hmm apa bedanya ya dengan resep-resep MPAC yang lain Terus resepnya bisa bikin anak jadi lahap dan gak getem lagi gak ya Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel keluarga Mahira Kali ini kita akan mereview sebuah buku Yang temanya masih berhubungan dengan urusan tentang bayi Yaitu MPAC atau Makanan Pendamping Asi Kita akan mereview buku dari Dr. Meta Yang berjudul Momiklopedia 78 Resep MPAC Eh teman-teman udah pada tau Dr. Meta kan? Beliau kan sudah cukup terkenal di kalangan para moms dan bunda ya Apalagi teman-teman yang sering aktif di Instagram Pasti tau lah ya tentang beliau Ini buku terbarunya Dr. Meta yang seri Momiklopedia Dari judulnya bisa ketahuan kalau ini isinya adalah Tentang resep-resep MPAC Hmm apa bedanya ya dengan resep-resep MPAC yang lain Terus resepnya bisa bikin anak jadi lahap dan gak GTM lagi gak ya Hehehe Mana nih suaranya ibu-ibu yang pejuang lawan GTM Oke gak usah berlama-lama Yuk kita review bukunya Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe Klik tombol subscribe-nya dulu ya Biar gak ketinggalan video-video dari kita Oke nama beliau adalah Dr. Meta Hanindita SPAK Beliau adalah dokter spesialis anak Konsultan nutrisi dan penyakit metabolik Beliau adalah konselor laktasi juga Jadi kalau membahas tentang ASI, MPAC, Gizi atau nutrisi pada anak Ini memang sudah keahlian beliau Secara keilmuan sudah tidak diragukan lagi Maka dari itu kenapa saya dalam urusan MPAC ini Banyak mengambil informasi dan ilmu yang beliau bagikan Banyak informasi dan ilmu-ilmu khususnya tentang nutrisi pada bayi dan anak Beliau share di highlight instagramnya Gratis Tinggal kuat-kuatnya kita aja untuk membaca Apalagi tentang MPAC ini Segala sesuatunya sudah jelas terang-benderang beliau jelaskan disana Kecuali untuk satu hal Resep Nah itulah alasannya kenapa saya beli buku ini Karena di highlight instagramnya Dr. Meta itu gak ada Ini belinya pre-order waktu itu 2 minggu kalau gak salah Oke ini bukunya dengan sampul berwarna merah Covernya itu soft cover Dengan tebal 144 halaman Tampilan isinya menarik dan full color Kertasnya bagus Kertas yang kayak majalah gitu loh Apa yang namanya Art paper kayaknya Licin halus mengkilap Jadi ini kalau kita bawa masak ke dapur Terus gak sengaja kena air Bisa langsung dilap aja Yuk kita lihat daftar isinya Untuk mengetahui Gambaran keseluruhan Apa saja isi buku ini Ini ada pengantar Kemudian yang harus diketahui tentang MPAC Nah disini bagian ini Semacam penjelasan Panduan MPAC secara umum Kemudian masuk ke resep MPAC 6-8 bulan Kemudian resep MPAC 9-11 bulan Dan resep MPAC 12-23 bulan Terus ada lampiran, daftar pustaka dan tentang penulis Ini bagian pengantar Ini bagian pengantar Kemudian yang harus diketahui tentang MPAC Jadi ini penjelasan MPAC secara umum ya Atau prinsip-prinsip dasar dalam MPAC Tentang apa itu MPAC Mengapa harus diberi MPAC Kapan dan bagaimana MPAC diberikan Nah tentang ini di highlight Instagram Dr. Meta Udah lengkap tuh Pernah dijelaskan semuanya disana Di bagian ini juga Dijelaskan panduan umum pembuatan MPAC Terkait dengan proporsi masing-masing zat gizi Kalorinya berapa Porsi karbonnya seberapa Proteinnya seberapa Lemaknya seberapa Dan lain-lain Lalu tentang sayur dan buah Disini dijelaskan bahwa Sayur dan buah Sifatnya hanya diperkenalkan Dengan jumlah tidak terlalu banyak Nah alasannya kenapa Ada dijelaskan di bagian ini Bagian selanjutnya Masuk di resep MPACnya Ini ada 3 kategori ya Menurut kelompok umur 6-8 bulan 9-11 bulan Dan 12-23 bulan Pembagian ini terkait dengan tekstur juga Pertama Resep MPAC 6-8 bulan Disini ada 20 resep makanan utama Dan 6 makanan selingan atau cemilan Untuk 6-8 bulan Biasanya masih tekstur halus Dan konsistensinya yang saring atau lumat gitu Maka ini resepnya adalah Kita lihat adalah bubur-buburan Lalu ada resep MPAC 9-11 bulan Disini ada 20 resep makanan utama dan 6 cemilan Resep disini sudah pakai nasi tim Karena kan bayi pada usia 9 bulan sudah harus naik tekstur ya Ke nasi lembek Dan terakhir adalah resep MPAC untuk 12-23 bulan Oh iya MPAC itu sampai usia 2 tahun ya teman-teman Dimana mulai pada usia 12 bulan ini Diharapkan sudah bisa ikut tekstur makanan keluarga Jadi disini ada 19 resep makanan utama Dan 7 resep makanan selingan atau cemilan Di setiap resep ada keterangan untuk berapa porsi Terus takaran masing-masing bahannya Lalu cara membuat Dan ini nih yang penting Keterangan kandungan per porsi Terus dipercantik dengan gambar cara penyajiannya Oke itu dia tadi gambaran isi bukunya ya Sekarang kita bahas kelebihan dan kekurangannya Pertama kelebihannya Yang juga menjadi alasan kenapa saya beli buku ini Satu, saya kan orang awam Bukan nakes Tidak pernah belajar ilmu gizi Jadi mana ngerti cara hitung-hitung kalori Kandungan gizi dalam makanan dan lain-lain Ya mungkin itu bisa dipelajari ya Tapi kan agak ribet lagi Jadi ya ngikut ajalah sama yang sudah punya ilmunya Kedua, karena buku ini ditulis oleh ahlinya Ahli urusan MPAC Jadi dokter meta itu kan dokter spesialis anak Sub-spesialis nutrisi pula Jadi sudah yakin lah ya Dengan kepakaran beliau dalam hal ini Kan kita harus mengambil ilmu dari ahlinya Ketiga Sebenarnya resep MPAC itu bertebaran di mana-mana ya Kalau kita mau nyari Di instagram, di youtube ini Atau tinggal ketik-ketik di google Pasti keluarlah macam-macam resep Hanya saja kita kan gak tahu ya resep itu kalorinya berapa Gizinya bagaimana, apakah sudah sesuai kebutuhan anak kita apa belum dan lain-lain Nah kalau di buku ini Di setiap resep sudah ada keterangan tentang kandungan proporsi Berapa kalorinya dan lain-lain Jadi kita bisa tahu Terus terakhir Di resep-resep dalam buku ini Semua bahan-bahan ada takarannya Tapi kan tidak semua kita punya timbangan di dapur ya Nah bagusnya disini ada dikasih nih URT-nya atau ukuran rumah tangga Misal nasi 100 gram itu setara 3 per 4 gelas Atau ini Tepung beras 50 gram itu URT-nya adalah 5 sendok makan Jadi lebih mudah kan Ngukurnya pakai sendok Gelas dan benda-benda yang pasti ada di setiap dapur kita Terus kurangnya buku ini apa? Satu-satunya hal yang jadi masalah buat saya di buku ini adalah Daftar isinya Nah daftar isinya itu cuma gini Nama resepnya itu enggak ada Jadi kalau mau mencari satu resep tertentu Kita harus buka tuh lembaran-lembarannya satu-satu Nah agak ribet ya Oh iya Apakah dengan membeli buku ini Lalu meniru atau merekuk resepnya Anak jadi lahap makannya? Oh tentu tidak juga Saya sudah mencoba beberapa resep dalam buku ini Dan hasilnya Ya ada yang anaknya suka dan ada pula yang tidak It's okay Suka dan tidak suka kan terkait selera Setiap anak punya selera atau preferensi rasa masing-masing Dan itu enggak masalah Kan masalah GTM kemungkinan penyebabnya banyak ya Ya memang salah satunya adalah tentang selera itu Jadi kalau di saya Buku ini sebenarnya ya semacam buat jadi contekan aja Untuk membuat menu MPAC yang gizinya sudah terukur Sehingga kita sebagai ibu Itu lebih tenang dan lebih mantap Mengasih makanannya ke anak Jadi tanpa was-was lagi Ini udah benar belum ya? Ini gizinya cukup enggak ya? Dan resepnya pun sebenarnya bisa dimodifikasi kok Disesuaikan sama selera anak Jadi gitu ya teman-teman Oke kayaknya cukup itu Saja review kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh